Sekarang kami dari Kumbu Kontra terhadap asas resiprokal perbankan, saya Praniti Putri Mirza dan rekan saya Rema Kristiono. Sebelum kita mengetahui lebih lanjut apa yang dimaksud dengan asas resiprokal, lebih lanjutnya kita harus mengetahui bahwa asas resiprokal merupakan penerapan kestaraan perlakuan terhadap perbankan nasional. Asas resiprokal, target utama dari asas resiprokal adalah negara yang berada di kawasan Asia Tenggara, yaitu bank-bank negara yang akan menjadi pemain utama di dalam asas resiprokal ini adalah bank-bank yang berada di kawasan Asia Tenggara yang termasuk dalam perdoman ABIF, Asian Banking Integration Framework, such as Indonesia, Malaysia, dan lain sebagainya. Asas ini merupakan kajian dan gegasan oleh Dewan Perbankan Rakyat, namun secara seluruhan telah mendapat persetujuan dari Bank Indonesia dan Otoritas Desa Keuangan untuk sama-sama memperjuangkan asas ini. Kemudian asas ini bertujuan untuk kestaraan dan mengurangi kesenjangan antara perbankan-perbankan nasional yang berada di kawasan Asia Tenggara. Kemudian, solusi yang kami tawarkan dalam permasalahan pembangunan dan perkembangan pertumbuhan ekonomi yang nautabiannya dalam masyarakat ekonomi Asia, yaitu yang pertama adalah Indonesia harus mempunyai bank terbesar dan terkuat di kawasan Asia Tenggara, sehingga secara otomatis Indonesia sudah memiliki dominansi yang kuat terhadap bank-bank asing. Kemudian daripada itu, kami harus, perbankan harus meningkatkan lagi kemampuan-kemampuannya dalam introgasi, kemudian dalam kontrak-kontrak dalam pembangunan saham, sehingga akan memudahkan kita bersaing dengan masyarakat asing dan dalam konteksnya masyarakat ekonomi Asia. Kami menyatakan kontrak terhadap asas resiprokal ini dikarenakan investasi bank-bank asing sudah sangat siap masuk dalam perbankan nasional. Kalau DPR berpikir bahwa melalui asas resiprokal adanya kestaraan, maka Indonesia akan sangat kerepotan dalam serbuan investasi asing. Sehingga untuk merehasilkan gagasan ini, Indonesia perlu mempertimbangkan resiko-resiko yang ada terhadap investasi-investasi asing. Maka kita lihat bahwa bagaimana kita bisa menerapkan asas resiprokal, bahkan kita saja belum merevisi Undang-Undang No.10 tahun 1998 tentang perbankan nasional, yang lebih mengutamakan kepentingan asing. Melihat dari setitik permasalahan, Undang-Undang No.10 tahun 1998 ini tentang perbankan nasional masih mengutamakan kepentingan asing. Kita lihat sebagai contoh, Indonesia sangat sulit sekali membuka ATM apalagi cabang di luar negeri. Sedangkan negara-negara langit lain sangat mudah sekali membuka perbankannya di wilayah negara Indonesia. Kemudian, dengan adanya asas resiprokal ini, sebenarnya keresahan ini terjadi pada industri perbankan nasional dan industri pengasuran siat yang tergerus oleh eksistensi produk asing. Kita lihat saja eksistensinya sebagai berikut. Dilihat dari bank-bank asing yang mengalirkan dana kepada CIMB Niaga, BI My Bank, HSBC, UOB, DBS, dan lain sebagainya. Maka dengan asas resiprokal ini, pembatasan kepemilikan dana asing masih belum bisa menyelamatkan bank nasional. Karena asing belum bisa saja memberikan bunga yang sangat murah pada sektor kredit dan bunga sangat yang kompetitif pada sektor tabungan. Hal ini dipertambah dengan persoalan masyarakat Indonesia belum peka terhadap pemain perbankan di wilayah masyarakat ekonomi Asia. Belum terdapat adanya kecakapan atau keahlian esensi dalam perbankan nasional Indonesia. Kemudian, bangsa Indonesia belum mampu mandiri dan masih memiliki ketergantungan yang sangat luar biasa terhadap aliran dan nasi. Kemudian yang terakhir, masalah semakin kompleks apabila ini dikaitkan dengan sosial, budaya, politik, nasional, maupun internasional. Kami tawarkan solusi nyata selain dari penerapan asas resiprokal dengan cara mengubah atau memperbaharui regulasi perbankan nasional melalui resisi undang-undang 10 tahun 1998. Yang agaknya masih mengutamakan kepentingan perbankan asing. Perhimpunan bank-bank nasional Indonesia harus saling sepakat bahwa Indonesia harus memiliki bank terbesar di kawasan Asia Tenggara. Dengan memiliki bank terbesar, maka dominasi perbankan nasional di kancah internasional akan memiliki daya saing yang kuat dibandingkan negara lain. Hemat kami bahwa penerapan asas resiprokal itu masih sangat sulit untuk diterapkan karena masing-masing negara memiliki aturan yang berbeda pada industri perbankan yang akan kami tutup dengan sebuah slogan bahwa hukum adalah payung dari perekonomian Indonesia, terlebih perbankan nasional. Terima kasih, salam hangat dari debat ceria.